Sekalipun sebelum bertakbiratul ihram Anak-anak tadi Sudah bersusun ke anakannya Dimuka, belum bertakbiratul ihram lagi Tapi sudah bersusun, masuk bayangan Tetap baru boleh diusir Lianahum min jimsihim yakinan Karena si biyan tadi Satu jenis kelamin Dengan laki-laki yakinan sejarah yakin Bihila fil kunasa Babila dengan kunasa Mengasanya berarti orang yang Orang yang interseks Interseksnya orang-orang diisi kelamin 2 Biasanya orang-orang diisi kelamin 2 ini Gambarannya itu Beisi vagina Tapi di vagina itu Keluar jualan Apa penis Kenapa jadi bisa itu Itu menurut ilmu kedokteran Gara-gara ini itu sebenarnya kelaminnya Sudah beginian Tapi menjelang sudah beberapa Menjelang sudah dewasa bayinya Ini ternyata berubah di laki-laki Menjadinya intersect Sehingga kunasa namanya Nah kunasa ini kan Nah apa aja Lagiannya begini Tergantung ya nak Tergantungnya Apa tergantung alat kelaminnya Yang berfungsi yang mana Yang berfungsi dua-duanya Kalau diisi rahim Diisi klotoris kan namanya Berarti Berarti Pelakian Yang paling kuat Tanda orang pun Saitu lakian kebinian kita melihat di seorang interseks tadi apabila ini beristirahim berarti mungkin hamil Hai gerai yang mungkin hamil pun lazimnya tahu bila orang hamil berarti kiri tizam sudah lazim judah ya pasti sudah diisrahim bila dicek misalkan orang yang terseks tadi diisrahim berarti kecongrongannya tuh kalau kita berada kurang hai 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 bikinlah pilih kunasa nah berbeda lawan orang yang terseks tadi wanita atau perempuan bayun haunah maka diusir akan funsa perempuan dari anhu daripada sokong pertama walau baantaharum sekali pun segera-gera guling roh ila menyapa jika tidak menjadi masyapah Hai nanti kayak pergambarannya itu menjadi masyapah ya kira-kira jadi masyapah ini misalnya kita tahu sudah bawa tempatnya tuh kali cukup kalau kita mau kalau kita mau usir pembinaan dari bulan ini ya kata cukup juga biasanya sembah yang memang pos posan misalkan kalau sembah yang di gimana misalnya di sembah yang di kapal misalnya kan itu kan terbatas tempatnya di kapal itu nombor-nombornya kita usir pembinaannya sesat misalkan menolakian diri masyapahnya kemana sembahyang mundur lawang kayak apanya nah ini masyapah ngeratnya Hai almas syafatu dan jiribut Tengsi satu yang masyarakat maka menjadi tajiribut Tengsi masyarakat masyarakat ini berbeda lawan darurat makanya masyarakat lain lawan darurat kalau darurat itu kan kalau nya ditahan hanya kita nyawa atau harta taruhannya kalau masyarakat ini ada masyarakat ini sesuatu yang dianggap sulit lawannya masyarakat ya hajat ya sesuanya summa ba'adasibyan wa'illam yukma sopuhum kemudian sesudah anak-anak jidatirak sempurna oleh sop kanak-anak pas siapa ngomongin kita nih biasanya leh tapi kakak-anakan derajin juga salah kakak-anakan derajin sembahyang lainnya dibegisap pemukaan neng Tuhan berarti neng kalah Hai wabwahiru itlaqihim dan secara zahir daripada mutlaknya ucapan para ulama para ashab ya mutlakannya itlakannya ya kan kadada berpilih bibinian kan ada tuh kesudah kunsa biwinian ya nah bibinian ini kan ada berpilih balik kakak-anakan sedangkan lelakihan tadi berlain ya kakak lelakihan tadi kan berlain kalau lelakihan yang balik di muka kalau lelakihan yang belum balik di belakang kan ada perbedaannya nih sedangkan bibinian disini kan ada anisa maka tuh berarti dikitab-kitab ashab di nihayatul matlab di mana lagi di dalam kitabnya Imam Ghazali di dalam al-wajjiz yang berarti pulang kita buka di dalam al-aziz di dalam di dalam lagi di dalam Rodotul Talibin sama al-nisa kadada membedakan nisa balik kah nisa kadakah jadi kayak apa itu itlaknya wawahiru itlakihim an'al balik wawahiru itlakihim bahwa sebenarnya perempuan yang balik dan yang belum balik sama saja jadi ini jadi kalau bibinian balik dan tidak balik gak ada bedanya sawah jadi ini sama ya kayak itu kalau kaidahnya bila para ulama telah mengucapkan mutlak berarti diartikan secara mutlak bang sudah walaupun misalkan ada permasalahan di lain yang bina muqayyad nah itu kadahkawah kita hamlur mutlak ada muqayyad kayak nas kadahkawah kan kalau nas kan kawah nih kalau nas kawah misalkan kayak di surah di ayat-ayat al-qur'an ada mutlak ada muqayyad kawah tapi kalau hanya dikitab misalkan para ulama itu mengucapkannya secara mutlak tapi ada sesuatu yang mirip bina muqayyad tuh kadahkawah ditangguhkan langsung hamal langsung rawat wakiyah surija dan timur balik wakiyah surija dan menghias laki-laki berarti menurunkan perempuan balik coba kali ini kita baca di dalam kitab anu hasiyahnya rasyidilah hajus 2 halaman 164 laki-laki 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 wakiyah laki-laki 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 setelah sedangkan keanakan di belakang di binian kada karena ya sini khas catur iftitan takut menjadi fitnah begayaan wujur bang ya lo kalau kita melihat kayak ini masjidnya masjid agung nih bila hari Jumat keanakannya begayaan buat angkuk tangan segala macam tapi jarsiden jarsiden eh karbun jarsiden menjelaskan bernasih muqtarit nah bagayaan itu ada di binian kultu lalu jarsiden aku berkata nukito dalik dibatalkan yang demikian itu nah jadi umum jadi sebenarnya intinya itu menjadi fitnah itu sebenarnya kalau misalkan yang balik dan kada balik menjadi fitnah berarti ditakrik dipisah posisi sapnya kayak dia berarti kayak di masjid agung nih sebaiknya memang dipisah lah sapnya kalau kita mengacu lo ini kenapa? bukan lo khasiyah lagi memang iftitan kalau setiap jumat tuh pasti sudah kegayaan ke anakannya jadi perlu perhatian kalau kita ngelaki orang kita ini keanakannya khusus di belakang tapi pulang logik kalau nya kita ulah satu tempat ke anakannya makinnya kegayaan kita bayangkan terkalanya keanakannya kita anak di sap si sap belakang beradaan nah itu bilang jadi sebe salah aja kayaknya kalau nya mandor-ulun lah kalau nya diulahkan sap berain ke anak-anakannya malah tambah bergayaan karena kan ini kalau nya satu sap orang tua itu bergayaan nya masih terseumum jadi kayak di masjid agung nih ya contohnya di masjid al-qaromah nih ke anak-anakannya kan bergayaan perintap tangan tuk 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 tangan tuk tangannya pun apabila ketika anu ketika ketika sujud supaya orang tua ada melihat namanya lompat atau tuk tangan jadi masih terseumum tapi kalaunya apa harinya kalaunya diulahkan tempat beristilah bisa ambil sembahyang lagi anak-anakannya jadi orang bergayaan dia ini masih sulit juga kalau ini kita mengulahkan ambil istilah setnya kalau kita melihat mengacu kepada kondisi kita disinilah lebih aman kayaknya tercampur orang tua tanahkan semua yang awal kita menanggur masih kita kita ini kita ini kadang masih ini ada kalau di sama jumat itu kita menanggur yang ditulis oleh Syekh Jalaluddin al-Mahali itu ilat diharamkan istighol viljumu'ah itu jeresidin ketika khosyatul iltipat takut berpaling aniljumu'ati ayat sholat iha kenapa jadi kadang boleh menyibukkan diri sesudah ajen kedua karena takut kalau-kalau iya malah kadang berjumat tetapi kalau iya mengerjakan sesuatu itu jadi samping masjid istigholnya pijanibil masjid itu ada haram kenapa kan iya mungkin mengerjakan Jumat masih ilahnya itu jadi kalau kita mengacu ilah kepada itu menagur tuh selama kadang berpandir kayaknya menagur mungkin kita takkan ada masalah namang kadang-kadang boleh itu berpandir itu makro itu ketika khutbah berpandir kita walaupun pendapat kodim haram umumnya ketika khutbah itu tapi kalau kita mengacu kepada apakah orangnya ketika bukan mengacu kalau kita kepada pendapat jadid maka berpandirnya ketika berpandir itu hanya orangnya makro menagur bang kalau menagur usahakan jangan berpandir kalau kita cinta kalau menagur jadid itu ansip nah ansip itu kan kalam kalam loh ansip berdiam itu kalau kita menagur kalau makan bergaya dikait kita terkira ini misalnya kita nggak bukain ada-ada kan itu kan fitologi al-hasiatah di satu wadzalikali khobari muslimin yang demikian itu ya karena hadis riwayat muslim liya liyani minkum ulul alhamid ini hadisnya kan liya liyani handaklah mengiringi apa namanya yuk mengikuti di belakang sat mengiringi akan dapu berdisirin menjadi imam minkum daripada kalian ini berarti syutupnya kepada sahabat nih pulul ahlam oleh orang-orang yang sudah balik wan nuha dan orang jam'u nuhyahnya jam'u nuhyatin orang nambak akal nuhyah ini orang nambak akal yang memayis sudah nuha namanya jam'a jam'a daripada nuhyah al-ay al-balibuna al-akilun orang yang balik itu al-balibunnya itu tafsir ahlam al-akilun itu tafsir kepada al-anuhak tummalladiyalunahum salasan kemudian mengulang nabi tummalladiyalunahum 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 berapa kali? tiga kali jalan-jalan nabi tummalladiyalunahum tummalladiyalunahum salasan tiga kali berarti kan kalau tiga kali nabi mau ulang itu jadi tiga kali ini maksud tiga kali disini maksud tiga kali disini bukannya sumalladiyalunahumnya itu tiga kali bukan kayak itu jadi maksud tiga kali disini itu liyaliyalunah nah itu sekali sudah sumalladiyalunahum sumalladiyalunahum makanya liyaliyalunahum makanya liyaliyalunahum yang pertama itu al-murahikin orang hampir balik liyaliyalunahum yang kedua itu asibian kalau itu liyaliyalunahum sumalladiyalunahum ketiga tapi itu kalau menurut tiga kali jadi nabi itu sumalladiyalunahum sumalladiyalunahum kan kayak ini kalau nabi menyambatnya tiga kali sumalladiyalunahum berarti khum sesuatu buat kalau nabi mau ucap sumalladiyalunahumnya dua kali Berarti Yang masuk disitu Murahikin Murahikin Lalu yang jadi pertanyaannya Kalau Nabi mengulang Berarti Adakah di jaman sahabat Kunsa Ini jadi pertanyaannya Sedangkan ujar para ulama Di antaranya Di jaman Nabi itu Keredah kunsa Keredah kunsa Nah berarti Nabi ini kayak pak Lalu ujar siapa ngaranya Ujar para ulama yang lain Li ilmihi biwujudil kunsa Jadi menurut pada harapi Tiga kali semua Siapa ngga tiga Ya kun tak Harapi jadi kunsa Maka jaman Nabi keredah Nabi itu siapa Rasul Ilmu Tahu sih Al-Ma'ruf Yang masyur Yang terkenal Daripada Kalangnya para ulama Sunnah Menyamakan Sunnahnya sama Posisi Imam matihinna Imam nyambibinian Lahunna bagi makmum Perempuan Bersama Lakin Kola syobari Ma'at takat dumini Yasir Memaju Jopang sedikit Imam binanya Maju juga sedikit Wayakipu Imam al-Uroh Ini sembahyang Beti ranjang Ini orang sembahyang Ano bejamaah Beretaan Karena besi bajunya Mantah bajunya Najis beretaan Ini kan berarti kondisinya Ada baju nih Kitanya Najis beretaan Enak Bambasu Najis Ketakawa Dan berdiri Oleh Imam Yang Teranjang Awil Yang Mastur Vairul Mastur Wasatahun Yang tidak Mempunyai penutup Jika ada diantara Mereka yang berjamaah Itu Balsir Orang yang melihat Walau Zulmatun Dan Kada yang Kada yang Gelap Wasatahun Di tengah juga Bisok Wasatahun Wayakipu Nasopan Wahidan Inam Kanah Dan berdiri Mereka Satu sab Saja Jika mungkin Supaya Tidak melihat Sebagian Yang Lain Kepada Sebagian Jika mereka Semua itu Buta Tuna Netra Awil Zulmatin Atau Dalam Kegelapan Takab Dama Imam Muhum Bermaju Oleh Laki-laki Oleh Imam Mereka Jadi Permasalahannya Wafid Tuhfah Dalam Tuhfah Wai Wai Yusannu Allah Yazida Bain Akul Isop Ain Wal Awal Imam Ala Talat Adru' Disunahkan Tidak Lebih Di antara Setiap Dua Sob Itu Sob Pertama Dan Imam Itu Tiga Zero Tiga Astag Empat Polo Berapa Satu Astag 48 48 Kali Tiga Empat Kali Delapan Dua Belas Tiga Kali Tiga Sembilan Dua Seratus Dua Sembilan Semeter Dua Sembilan Senti Jangan Lebihnya Diantara Dosok Itu Semeter Dua Sembilan Senti Pak Inza Da'ala Dalik Nah Jika Malabihi Daripada Semeter 29 Senti Kuriha Didakhiri Nah Bagi Orang Orang Yang Masuk An Yassipu Bawa Mereka Bersop Ma'al Muta Akhirin Magin Anta Dudik Bal Yassipu Bayin Um Mat Api Bersop Di Antara Keduanya Gambarannya Kayaknya Nah Imam Kemudian Ini Mak Mom Dua Tiga Lalu Ada Pulangan Nak Membangun Sab Jangan Sampai Jangan Sampai 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 juga ya lo karena mungkin penemping ini ya lo yang berarti kan sudah dihitung nih sujudnya sama sujudnya nih nah berarti jangan sampai sini kita ini nah udah mesti gambarannya kalau sampai sini maka makro kita umpat tanpa diri di sini Bapak ngasih ini posisinya Hai ini ayah di haul sekumpul rupanya seumpul orang jarak tuh ntar setiap rumah tuh biasanya ada nama efek benar makanya biasanya bubuhannya itu bila membangun seorang ada bergenangan lagi sudah kan khilap ulama kalau tak apa seputus Oh memang masalah aja berjamaahnya kadang ada nasna sore bang makanya sama wainipun khilap masih ulama kayak pegang berjamaah nih sahjakah kalau nya berbeda tempat itu berkirap ulama walaupun badan empat kemudian nggak ada sah kalau berbeda tempat tapi kan wah ini ada orang melakukan ijtihad ijtihad misalkan siapa tuh siap siapa siap yang menulis suratul jamaah khalpal media sama yang berjamaah di depan TV depan televisi bolehlah itu sebagi ulama yang paling yang penting yang penting tempat waktunya jangan berbeda Hai gini misalnya kita disini deh Hai ada orang banyaklah di akar rumah kita umpatan di sini boleh yang penting kita ya alam intikolat kita tahu perpindahan gerakan imam bisa dari televisi bisa dari radio bisa mendengar tahu kita perpindahan Allah Akbar disana kita umpatan juga Hai kenapa karena 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 nas yang sore bang Mas hadis itu lah karena dia yang menjelaskan secara tegas ikam lah karena boleh kalau nya berjamaah itu kecuali satu tempat ada juga oleh karena itulah makin aku sangat kuat nah makanya orang itu kalau hanya hendak menjaga-jaga ijtihad sebaiknya kalau nyatakan awal-awal sekumpul itu kalau anak tuh bangun jamaah per Hai biasanya kaya di Jepang biasanya tapi ada juana pengarusan namu empati sub-nya ini jauh dan gerai jauh posisinya di daerah pendidikan sana di daerah pendidikan sana melihat di peta ini kayaknya kayak di imam itu modulnya posisinya nih udah Hai nih masa-rasa di buka imam gitu nah jika nah jadi mau jamaah seorang tapi jangan mengaras nama om pati bisa gimana tidak udah kalau musikin buka imam dan tak halang kurang oleh apa-apa kalau badat bisa pikir sana Hai bapak ya kalau nyata mau batisyeh siapa yang memulihkan ya al-gumari sih mahmud mohammad al-gumari salatur jamaah sal-salamidia bujur Jakarta berjalan-jalan orang adik mah menjidahit juga ketidaknya menjidahit muntahsib silahkan menjidahit muntahsib kalau nggak mau batin tapi aku ada manjur kan itu nah ibaratkan obatnya ada bepung lagi nih nama projek sudah Dan dimakruhkan Bagi ma'amum Apa yang makruh Hukuh-hukuh Berdiri Sendirian Meninggalkan Sab Agar boleh kita Sabtu kosong aja lagi Atau Sabtu Kita berdiri jauh Di ujung masjid Misalnya Nah itu makruh Hukumnya Min jin Asalkan Satu jenis kelamin Satu jenis kelamin Ini artinya Kita lalakian Sab lalakian Ada aja Kau aja disana Ternyata kita Ulasak Selanam Di belakang Nah itu makruh Tapi kalau Hanya berbeda jenis kelamin Kok ada makruh Misalnya Ada Ada bibinian Sama yang asar Di masjid Ternyata Seberataan jemaahnya Lalakian Bapak gak apa Bibiniannya Tata Bisa Bibinian juga Ada makruh Nitor Karena Laisa Min jin Ibtidaan Wadawaman Ibtidaan Ini berarti Dari awal Dari awalnya Sudah berpisah Wadawaman Atau Salawasan Ibtidaan Ini kan bisa I-nya Awalnya Berdiri disana Kayak apa nih gambarnya Kayaknya gambarnya Ini imam Ini jemaah Lalu ini Seibtidaan Ini ujung masjid Misalnya Ujung masjid Ujung masjid Awal 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 Lalu ini Langsung Mendirikan Samp Disini Ini makruh Walaupun Ibtidaan Kenapa Ternyata Setelah Sab kedua Setelah Rakaat Kedua Full Sab Sampai sini Tetap Maku Fulfur Fadilat Jemaah Habis Fadilat Jemaahnya Hilang Fadilat Jemaahnya Karena A Setelah Ini aja Nah Linnah Linnah Daripada Berdirinya Berdirinya Makmum Sendirian Walil Khilafi Dan Karena Ada Khilaf Jadi ada Hadis Fisih Hatiha Padasahnya Hadis Tadi Haina Ijin Ketika itu Padasahnya Sambahyang Tadi Ya kan Kayak ini Hadis Itu kan Ada Dua Pertama Hadis Nang Melarang Yang Kedua Hadis Menyuruh Maulangi Jadi Nabi Itu Jadi Dalam Hadis Ada Dua Ada Hadis Nang Melarang Supaya Jangan Peseorangan Ada Yang Memadahkan Ada Nabi Menyuruh Maulangi Jadi Sahabat Magawi Baulah Saksa Orang Nabi Ulangi Apa Nabi Melarang Maka Bila Nabi Melarang Seharusnya Anah Yuk Kan ada Kaidah Dila Nusufikin Anah Yuk Yaktadil Pasad Bila Ada Nas Melarang Itu Batal Yaktadil Pasad Seharusnya Kadesah Orang Sambah Yang Di Mana Namanya Di Belain Sabta Nabi 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 Ternyata Walil Khilaf Fisih Tihah Karena Khilaf Ulama Pada Sah Hadis Pada Sohi Hadis Ada Ada Yang Hadis 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 Sohi Ada Yang Hadis Hadis Hasan Di Antaranya Imam Turmudi Hadis Hasan Imam Ibnu Hibad Sohi Tapi Ada Banyak Ulama Dari Kalangan Syafi Tidak Diantaranya Barang Habis Tidak Nanti Hadis Tidak Nah Ini Salah Satu Algumari Memadakan Bahwasanya Sembah yang berjamaah Itu Kanada Perlu Tempat Kenapa Karena Hadis Do I Disini Kadada Hadis Sohi Ada Buk Aja Salah Turjamaah Tidak Hadis Hadis Kesimpulannya Kadada Hadis Sohi Nam Padahal Harus Tempat Kan Diantaranya Kita Kita Sapi Andal Hadis Itu Hadis Itu Setidaknya Bukan Dijadikan Hujah Jadikan Istiqnas Saja Kan Dalam Kaya Sohi Itu Ada Istiqnas Sama Ketika Dalil Itu Tidak Digunakan Tapi Sebagai Jadi Pelangkap Bajalah Jadi Dalil Pelangkap Jadi Jadikan Dalil Pelangkap Aja Bapak Ya Hasil Dilihat Dilihat Daripada Hadis Do Tadi Walaupun Kadang Makanya Menggunakan Itu Tapi Melihat Konteks Jaman Nabi Itu Sembah Yang Membah Rumah Kalau Misalkan Kau Wajar Sudah Sudah Belen Rumah Tapi Jari Al-Gumari Tarkuhu Sallallahu Laisan Nahyan Anhu Ketika Nabi Melarang Ketika Nabi Meninggalkan Itu Melarang Semakan Jangan Tahajul Semalam Awal-awal Corona Itu Banyak Penjumat Orang Yang Lewat Anhu Lewat Lewat Zoom Sama Yang Jumat Lewat Zoom Mana Awal-awal Corona Kalau Kita Kalau Kita Sedikit Membaci Kita Menyalahkan Orang Sesak Kita Kalau Kita Banyak Membaik Dia Mata Sama Dia Telah Menyik Sama Sahab Imam Nek Koko Ya Ada Bapak Kita Mengolah Sa-orang Berdiri Seorang Jangan Tetap walau al-akhirah sekalipun raka'at terakhir terakhir tertinggal tetap berarti kan kalau walau ini biasanya duvidul khilaf walau alam adakah khilafnya belum menangui pak kalau misalkan ada ulama kalau nyara kata'at terakhir nantinya gak ada apa pak membuka sab di belakang karena dia mau lagi bertanguin karena bahwasannya khilaf di dalam permasalahan ini permasalahan mengukum itu lebih kuat daripada pembicaraan daripada kaul bahwasannya jama'ah dilatubrok illa birok kan kan khilaf di ulama sembah yang itu dapatkah seraka'at jama'ahkan raka'at ini kan khilaf ulama padilatnya ada ulama yang madahkan harus satu raka'at belum hanya dapat padilat jama'ah ada yang madahkan walaupun pi juz'in min a'i pi juz'in seolah satu juz'u sembahyang kita kita sempat berjama'ah dapat jama'ah ada yang madahkan tafsir tafsir itu wama ma'ahu minar iman amun iya sempat bersama imam itu pengen jama'ah sesudah lapas daripada imam itu ada jama'ah lagi itu khilaf ulama najir sini khilaf itu lebih ringan khilaf pihada puhumun faridhan itu lebih kuat jika i-nya mendapatkan tempat yang luas yang cukup ini bila sa'ah sa'ah itu definisi tempat yang masih ada celah kalau-nya sa'ah itu tempat yang masih ada celah kayak apa gambarnya bianna laudakholahu gambarnya seandainya masuk wa sa'ahu cukup iya akan akan dia tempat wain adimatil purjah sekalipun tidak ada rongga walau jirid purjatan wakadasa'atan inda ibni hajar sekalipun di depan purjah dan seperti itu nah kalau-nya purjah oh salah dipinisi purjah khala unzahir zahirun tuh purjah purjah itu apa namanya lubang nang nampak kosong benar tuh purjah namanya kalau sa'ah itu alayakuna khala wa yakuna wa yakuna wa yakuna wa yakuna inya tuh karena ada tempat luang benar tapi kalau-nya kita masuk ke awak kita masih cukup masih cukup ini masih cuma lihat lah ini masih itu kan biasanya terlihat pinabeisi loh pinapul tapi bila kita masuk cukup masih awak kita tuh sa'ah ngarapnya kalau purjah itu ternyata kosong cukup itu nasi kong awak tuh purjah namanya tapi kalau sa'ah sa'ah itu kelihatan benar besi tapi kalau kita hinder kita hinder orangnya pakai higa anak sekolah kita hinder masih muat tuh sa'ah namanya makanya jiris tadikan in wajah ada saatan seandainya masih dapat rongga yang cukup kesan tubuhnya saja biarkan lalu dakwal lalu seandainya masuki lubang sapi itu cukup wain adimatil purjah sekalipun kardidah purjah kardidah rongga yang luas walau jirid purjah sekali seandainya pulang ditemukan purjah wakadah saatan ibni hajar dan 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 sebetulnya ada saat menurut ibni hajar tetap apa namanya tetap masuki sedangkan menurut imam romli menurut imam romli jika ada tempat kosong jika ada tempat kosong disamping imam di sebelah kanan imam maka kesananya di sebelah di sebelah gil halonya kan ini gambarnya supaya nyaman kita memaham ini makmum imam irfan ini datang ngejepan kalau pinah sasak sudah ada ada pang sasak ngejepan artinya kalau dihandar masih muat sedikit ada boleh tetap di belakang atau di belakang atau apalagi ada purja sedangkan menurut Imam Romli kalau nya cuma sah cukup mempas sedangkan di sebelah Imam Romli kosong tanamnya kosong Rijian Imam Romli masuk sini baik ganon imam saya kira ada jadi makhluk tapi jari Imam Roshidi di dalam khasih hasidin itu kalau makmumnya datang dari depan kalau dari belakang berarti apa menembus ini dua logikanya yang mengomentari kata-kata Imam Romli kalau orang ini datang dari muka kalau dari belakang tetap ini pemahaman Roshidi tapi kan Imam Romli itu mutlak menyempatnya yang Imam Romli bila masih kosong sebelah kanan imam sebelah kanan imam sedangkan ibn hajar ada pagaduh pokoknya bila ada sa'ah masuki ada purjah masuki tetap posisinya disini bila kada makruh hukumnya ini pentingnya jina jina berjemaah berdiri seorang di belakang itu makruh dan diantaranya diantara purjah atau sa'ah dan diantara ma'am supu pun ada beberapa sab khorakoha di disingkirkan akan sab-sab tersebut jam ini ah semudah dia dahul supaya masuk ma'am gana seolah ini mau ditampilin ngurang di kita gak dijawab kayaknya ini kita di jumatan itu penting ini 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 imam sab pertama ini ada rongga masih ternyata sab disini full habis itu sab disini full pulang ini full nih sampai sini full ini full juga tapi nyata aku melihat ada rongga disini apa laku masuk oke jadi habis disini ada kosong masih ini orang bayangan sudah tetap Hai hrok biasanya seri ya Oh iya kenapa liana omukasiun karena mereka telah lalai gitar iha dalam meninggalkan Hai liana taswiata sopok karena bahwasanya sapi yang serata yang nangsama nangka dada rongga Hai biarlata kunafi kullin minhal furja bahwa setiap saat itu tidak ada lagi furja atau sah nah mutaakidah mutaakadah sangat dia sangat diapa namanya sangat dianjurkan Hai payukrah tarpuhan oleh karena itu dimakruhkan meninggalkan Hai naam tetapi in kanata aku ruhum liudrin seandainya telah terkebelakangnya sapi di mana ada uzur kawaktil hari bilmas jidah haram seperti waktu panas di masjidah haram pala korat kok ini masjidah haram Hai masjidah haram Tuhan di samping keabatuk ada batap tuh kalau siang ada dengan sembahyangnya Hai imam tuh posisinya di dianu juga karena di jumlah imam diperkabah dikabah misalnya ya lo tim untuk di sini seandainya misalkan imam disini di sini nanti seandainya lalu kosong di belakang sini karena panas ya Pak warna maafkan dia kalah kalau tak ada lemakrumnya Hai dia Adami taksir karena ketidak-ketidak taksir pada dalam lain Hai Pak Ilham yajib sa'atan pisopi ahroma ma'al imam summa jarronan bangin al-qiyam kemudian tingginya tidak mendapatkan sa'ah ada mendapatkan rongga sama sekali pada satu sab ahrama makanya bayihram ma'al imam beserta imam summa jarron kemudian ma'am tadi menarik nadban sunat minal piyami ketika berdiri wahidan akan satu orang hurran akan satu orang yang merdeka misalnya nah ini misalkan kadada jua panai rongga full sabde full kadada berdiri tempatnya lagi kayak Pak semuanya Allahu Akbar sesudah takbir tarik nani muka asal jangan korangan riset tapi kalau di sini kamu orang ada berilmu enggak ada paham tarik yurang kita tarik yurang kita tarik yurang kita disini kalau menarik tadi eh menarik tadi sebelum takbir atur erom ada boleh sesudah takbir atur erom jadi takbir atur erom menarik itu caranya tapi siapa yang ditarik satu orang saja hurran yang merdeka kalau udah kan boleh yal yuzhan nubiqoro il ahwal kita lihat dilihat di sini diduga dari tanda-tanda keadaannya anahu bawasanya ia merdeka bahwa ya kata bawasanya orang merdeka tadi yusa iduhu akan membantunya akan membantu ma'amun mensopin pihi pada sob pihi padanya aksar minusnaini pada sab yang padanya padanya sab tadi lebih daripada dua orang jadi pulang harus nang dimuka nang ditarik ini harus sabnya lebih daripada dua orang kalau sabnya cuman dua orang nih nah misalnya ya kak ini imam ini orang dua aja sabnya kita datang tarik kada kada ditarik kenapa karena cuman berduaan aja jadi yang ditarik ini kalau sabnya tiga maksudnya imam kalau ini berduaan jadi belakang kita datang seorang lain banget tapi kalaunya tapi orang tarik tapi pulang kita tadi menarik tadi kita tahu kita duga orang ini akan membantu kita di belakang kada sarik tah kita lihat orang nih pondokan yang nyonah sekolah darussalam nyonah baju ulia pulang misalnya kalau pahamnya sudah soalnya beritarik-sariklah mengganggu semacam ini kami jatuh nah berarti ini oleh apa-apa karena ini sekolahnya ada mengaji dua sekolahnya ada mengaji dua Pak Injar ma'awujudisaatin seandainya ini apa menarik sedang sedangkan di sab tadi ada jawab tuh ada jarum ruangan nah cukup gue di sini ya Oh manlam yazurnam wafak atau atau ini menarik orang nanginya tokat tahu lagi setuju ada ditarik maaf kopi fitnah aukina ada yang menarik budak wajar khulupi domanihanang mana budak masuk di dalam tanggungannya ya kan kayaknya kenapa jadi yang ditarik itu harus orang merdeka nah ini ada pertanyaan karena itu ada tadi di kitab jarra wahidan hurrana kenapa jadi harus orang merdeka kenapa budak kadang dulu ditarik karena karena budak ini harta apabila kita tarik kemudiannya mengarasi ini luka yang terlalu seandainya juga budaknya ditariknya yang masuk pada domannya aja ya ya domannya ini berarti kan menarik budak ada boleh atau menarik orang nang diduga bahwa orang ini kadang setuju ditarik atau menarik orang padahal ada aja masih cukup gue seninya tuh haram wakadah jadi kadang boleh kita memang ganggu orang sumnah yang makanya kita tuh gilaan negara orang berjamah kadang perlu kita mengjawil orang jauh 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 ini berlangsung kawan orang tuh paham paham kadang ada makanya perlu berilmu amun orang tidak paham kita menjawil dia tidak mengerti juga ini jadi kenapa Orang tuh kada paham hukum pikir ya lo, kada mengaji Kalau kita jadi makmumnya kita ga wil Kita jadi makmumnya kada mengerti juga Kada mengerti juga ini ya Bagus menjalani yang makroh Bagus menjalani yang makroh tadi Eh iya lebih baik Kada jadi makroh kalau kita menduga orang ini kira-kira setuju Ditarik Semuanya liat-liat Menarik orang terlalu Menarik itu lo bukan berarti tarik itu Paham ya iya Ini pun adalah Apa namanya kita mengatahui kualitas keilmuan kita Ini penting ilmu-ilmu kayak ini Ilmu-ilmu yang halus nih Ini kadang mengatahui kualitas keilmuan kita Kita kadang tahu cara-cara kayak ini Kadang tahu Karena penonton ilmu kita Waqadah qobla ihramihi dan sebetul halam juga Sebelum takbir tulih ram di tariknya dulu Ini mah haram lo jadi dulu takbir tulih ram lo Kenapa aja? Supaya sama-sama kondisi sholat Karena kalau seikung kada kondisi sholat Menarik dengan kondisi sholat Apa omnya? Haram Alman sop hu isnan atau orang sopnya berduaan aja Ditariknya kita di berduaan ditariknya semua itu haram juga Indah Ibnu Hajar apa di sisi emang Rami kata-kata saya naik di cari Aumil Ghaidul Qiyam atau ditariknya selain berdiri orang-orang duduk ditariknya Hai kuriha makroh ya filqiyam filqiyam tuh makroh oh makroh wa amma iwaid alam tujad surutul jaril madkurah apabila tidak ditemukan syarat-syarat yang empat tadi lain amkanahul kharku jika mungkinnya membuka membuka sablias tapi Pak supayanya bersab mahal imam serta imam karko wala tukrohinahidin dan tidak makroh ketika itu ketika apa ketika amkanahul kharku dari Musa watuhu sama lawan imam filmakan pada tempat mohon wala hu deng boleh bagi satu orang tadi in amkana makanahul jika mungkin di belakang imam jasa'u cukup aksar minusnya ini lebih daripada orang jarruhuma walahu dan boleh bagi satu orang in karena jika ada makanahul di belakangnya jasa'u cukup aksaru lebih minusnya ini daripada orang jarruhuma menarikah oh iya 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 berarti ini di belakang posisinya ohhh eh jadi kan ini tadi nang sab seseorangan berdiri tadi dibelakang ada tariknya di belakang kamu Pak supaya jangan seseorangkan kan kalau tadi di sini pada di sini nih Anu Mas apa namanya ada sap kosong kadang isi mandirinya seorang-mandir tarik di belakang kalau disini ada mungkinnya tariknya di belakang wal-khar kuawla insahul mama mongkar sap ini lebih-lebih utama jika mudah walatakutu bisopi ma'animam padiratul sofil awal alam 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 dan bila hilang dengan sebab bersapnya oleh satu orang tadi beserta imam oleh padirat soal awal atas orang yang di belakang imam jadi anul lah jadi misalnya ya lo tadi kan sini sudah hibak nih posisi ini hibak sudah Hai Nisab keberapa nih nih imam Nisab keberapa pertama namanya datang aja nih kodoh 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 kan lagi sudah sep handak menarik orangnya karena pengartiannya sama-sama-sama-sama karena belajernya kayak pak kodoh kodoh berdiri dimana berdiri di Hai nah lalu apakah padirat sap pertama kita menghilang disini ada jadi ini tetap dapat padirat sepertama walaupun ma'animah nyertang berada di posisi kanan ini tapi kalau kita menggalui gini kayaknya disambat orang gila lah bisa disambat orang-anak mau bunuh imam tangkapnya orang-orang disunatkan bagi syarat-syarat yang terdahulu bahwa membantu akan imam oleh yang ditarik akan membantu akan dia akan dia akan dia yang seorang dari oleh yang ditariknya jadi sunnah jadi kita yang ditarik orang disuruh kebelakang tuh sunnah menolong nih liana lah supaya yang seorang tadi mendapatkan fablal musaada apa namanya keutamaan menolong ala lebih atas kebaikan wadha likayu fadil fadil atau sopihi kama fina ayah nah ini sama menyamai fadilat sapnya kalau kini ayo wa syarahil risyad barfittuh balian nafi anadun albir mau sulit bawah di potifo Allah wa alam disawadah Hai luar biasa lalu nih aku busro karim nih penjelasannya sangat ringgit sangat ringgit hai 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 sangat sedikit kita kita anggap apa sistem bajanya ini sedikit badarus namanya nyaman kita kita mencari dulu lah jadi kita tak banyak sampai mana grup bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim saya disolih saya ulama tidak boleh seseorang itu bahwa ikdam ikdam ini berarti melakukan sesuatu dengan semena-mena sehingga ini yakin hukum Allah pada sesuatu ya kita ada boleh wujur ada apa-apa hukumnya itu gak wujur dulu sampai kita tahu bahwa boleh misalnya aku hendak investasi saham kalau misalnya kripto misalnya ya kripto kripto kan hanya masalahan kripto gak ada tahu lagi hukumnya kripto nih ada apa-apa gak wujur dulu harus tahu dulu belajar bertakun kripto imamul amal bujur anak bola kandaran jadi di ilmiah awal ada ngawak bola nya lah wal amal tapi uhuhu ilmu amal itu mau mati ilmu wal amal sama ratuku amal itu adalah buahnya ilmu kalau kadabinmu kadab amal sekalipun cuat-cuat juga sama yang terjadi ilmunya mengaji ganda wal istiqhul bil ilmi syar'i wal ala abdul min sulatin nafilah arrawatif kita menutup ilmu lebih abdul daripada semua yang rawatif dan semua dan lainnya tahajib segala macam apalagi penutup ilmu wa yuqayat mazalkaruhu min ikhlali tarqihah bila adalah bahkan bila orang nih kadang bila orang di kadabat-kadabat kalau menutup ilmu maka keadilnya hilang bimak ilakan amin gair an-yasrifad zamana halimah huwa abdul min ha walianan ilma min amad al-qalbi wa yuqayat mazalkaruhu min ikhlari tarqihah bila adalah bimak jangan tahu iyak iyakana amin gair an-yasrifad jika selain jadi pada menggunakan waktunya bagi sesuatu yang lebih abdul daripada kecuali nya misalnya berusaha sampai misalnya tertinggal lihat menuntut ilmu kadang wapul kalau belajar kayak orang itu ada masalah walianan ilma karena bahasanya ilmu pulang min amalil qalb amal qalb dikhilafi khairi amin bakiyatil amal fainu min amalil jawareh kalau yang lain itu amal-amal anggota badan aja wa ma'lum anna amal al-qalbi abdul minan nawafir sudah diketahui bahwasanya namanya amali hati itu lebih abdul daripada sunnah wa hadha dan hadha hadha amal al-qalbi abdul minan nawafir ya kan hampir-hampir an yakuna mujuma'an alaih namir itu disepakati fainna kulawahidin min a'imaa al-mujudin min kuala inna tola bila ilma abdul min salati nawafir ida sahabini ya menuntut ilmu tulubi abdul daripada sunnah asal niatnya bujur amun yang menuntut ilmu tujuannya ke martapurahan lakmah pemisahan nah itu kan wujur selain berwada dillahi ta'ala wafil i'ab didalam i'ab ya ta'wab dari nazur fil abdul min aljihad wal istighol bil misyara'i wakadu yatul hadis anna sani abdul ini dijanin kini ayatnya ila jihad aftar kanak ya ta'wab dari ini belum menemukan hasil secara 100% nazurnya analisanya nih ya ta'wab dari bimbang masih Hai yang mananya abdul jihad ke menutup ilmu lah Hai kalau melihat dari segi hadis itu yang lebih abdul menutup ilmu tetapi jihad jihad jika bergihad perlu dan menuntut ilmu ada aja orangnya maka jihad lebih abdul ini apa? ini tentara-tentara nih tentara misalkan kayak bubuhan orang anjal gadi orang namanya yang ganggu mengganggu kedaulatan NKRI ke jihad kalau waraja pengen daripada definisi jihad yang dipikih ya kan? definisi jihad pikih bukan diisi minisi jihad barang agama kita kan ada definisi seorang definisi di negara kita kan NU mendefinisi kan sudah bela negara itu min jihad yang bisa bilin lah makanya bahari Kiai Haji Hasil Asyari itu jersiden resolusi jihad makanya hari santri adalah hari santri hari santri ya resolusi jihad biar Kiai Hasil berjihad melawan Belanda war do'ai berarti kalau sudah kita merdeka Belanda datang lagi kita sudah menjadi negara nih datang itu jihad itu itu iji jihadnya Kiai Hasil Asyari kalau ikan ikan membaca di Piki oh jihad itu aja perang karena agama berjihad berarti kalau nyeperang merabut ke tanah air itu gak ada jihad nah dicampuk kuno ta'rifnya itu sudah lawas bahari ini ada ta'rif nah di iji jihadnya hadratus sheikh biar biar agama itu sama dengan jihad siapa yang mati jihad mati di jalan Allah hanya bahari santri yang perang Belanda tuh santri sarungan eh santri nakatau proposal ya kita wah ini proposal takau dengan proposal ya santri ada sakti lagi baris santri bila tiwa bila timpak kurang banyak timpak sandri bila Belanda menembak ada bubunyi jadanya menanggu timbak itu kayak demang neman lemak kom kebila Belanda bisilah menembak kadang mau bubunyi jika ada demang neman seorang ditangkap jika sini kemana umpun aku bunuh berat dingun nyarmau teman aja menghaji takuh hari ini ada orang dasar orang 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 ilmu anwa' anwa' selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati